Kalau putrimu itu terlahir untuk menjadi seorang ratu, maka dia bisa saja mengubah seorang Brahmana, menjadi seorang Raja. Para Raja dan Pangeran, dan semua yang hadir di sini, tidak semua mimpi bisa diwujudkan di dunia ini. Akan tetapi, dia akan sampai pada tujuannya. Untuk membuat putriku bisa menikah dengan kesatria yang paling tangguh di dunia adalah keinginan mana yang hadir di sini. Dan kalau ada sosok yang mampu diantara mereka semua, majulah! Kalihat? Kalihat mata suara? Aku datang ke sini, dan yang mulia membuka kompetisi ini untuk orang Brahmana bukan berarti semuanya sama. Tapi bagaimana kaum Brahmana bisa menang? Kita akan dipermalukan. Tidak ada yang dipermalukan. Semua orang mengarah pada kaum Brahmana. Kalau Duryudana sampai mengenali kita, bahaya. Kita harus pergi dari sini, kayu di sini. Hal bodoh apalagi sekarang. Yang dilakukan yang mulia terupada. Kalau kami kesat... Kalian mau ke mana, Brahmana? Tuhan untuk itu. Tapi kemampuan seperti itu tidak akan berguna untuk saya ini, Brahmana. Satu kebahagiaan, penderitaan dan sumpah saja. Dan tidak ada satupun kewajiban untuk dunia ini adalah sebuah keegoisan. Tapi seseorang... Bahkan saat singa selesai memakan mangsanya, dia masih menyisakan bagian untuk pemakan daging lain. Perilaku yang luar biasa... Keselamatan dari dunia ini, ada hubungannya dengan kompetisi ini. Kau tidak bisa mundur sekarang. Sudah bicara, kau harus lakukan. Pergilah juga. Berjayalah. Terima kasih telah menonton. Nah, kalau kau coba angkat musul itu, maka kau akan kehilangan segalanya. Ikirkan saja begawan para suramah dan maimu. Berjayalah kau. Arjuna, diwasiwa telah memberiku pertanda. Bahwa kompetisi ini akan dimenangkan oleh mu. Yang mulia Drupada, terimalah salam dariku. Dan Tuhan Putri Drupadi, terimalah salam dariku. Lihatlah, dia bahkan memberi hormat. Setiap wanita adalah perwujudan dari Dewi Durga. Kalau kau kebetulan menikah dengan Tuhan Putri Brahmana, lalu apa yang kau lakukan? Apa kau mau menerima Tuhan Putri sebagai istrimu? Atau menaruh dia di kuil? Sang istri adalah Dewi dari kuil itu. Aku bisa pastikan itu padamu. Bahwa aku memberi hormat di depan adik murugmini. Majulah sekarang Brahmana. Mari kita lihat, kalau nilai-nilai yang ada padamu, telah berhasil memberimu kekuatanmu. Terima kasih telah menonton! 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 Aku, Batu Kesuara Sarma, memberi salam dari Pancapuri, dan akulah yang membawa mereka. Berarti kau harus memberikan aku sedekah yang banyak yang mulia Drupada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!